DINASTI ALIRAN API, KOTA LIANG Tuan, Budak Lang sudah mati. Saya telah menyelidiki dan menemukan bahwa orang yang membunuh Budak Lang adalah dua manusia abadi. Saya tidak tahu seberapa tinggi tingkat budidaya mereka untuk saat ini. Namun, kedua manusia abadi itu tampaknya memiliki hubungan baik dengan lelaki tua yang fanah. Karena lelaki tua itulah mereka membunuh Budak Lang. Seorang pria parubaya berdiri dengan hormat di depan seorang pria muda dan menjelaskan dengan suara rendah hubungan antara Ningqi, Chen Huan, dan Bei Xiao secara mendetail. Pemuda itu tanpa ekspresi saat dia duduk di kursi utama. Setelah mendengarkan, dia berkata dengan acu-ta'acu, selidiki latar belakang orang tua itu dan lihat apakah dia adalah seorang ahli yang bersembunyi di kota Bluestone. Lagi pula, Patriark asal Luo dari Sekte Yisuan mengatakan bahwa ada kemungkinan 70 hingga 80 persen bahwa makam kedua akan muncul. Dewa dosa akan muncul di dekatnya. Jika latar belakang orang tua itu luar biasa, lupakan saja masalah ini. Makam dewa dosa lebih penting sekarang, dan kita tidak boleh menimbulkan masalah. Kematian seorang kultifator pada tahap sintesis bentuk bukanlah apa-apa bagiku. Ya, Tuan Muda. Beberapa hari kemudian, ada selusin wajah baru di kota Bluestone. Namun, bagi penduduk kota Bluestone, selusin orang itu sama sekali tidak menarik perhatian. Waktu berlalu. Bagi manusia di kota Bluestone, 10 hingga 20 tahun terakhir ini cukup menyenangkan. Bagaimanapun, populasi kota Bluestone telah meningkat, dan tampaknya kota ini sangat makmur. Banyak dari keluarga yang awalnya kaya kini semakin dekat dengan jalur kekayaan besar seiring berkembangnya bisnis mereka. Orang-orang yang kemudian menetap di kota Bluestone ini sangat murah hati. Kadang-kadang, mereka membuang 100 tael perak untuk makanan yang hanya berharga 1 tael perak. Oleh karena itu, penduduk kota Bluestone secara bertahap berhenti memikirkan asal-usul orang-orang ini. Bagi Ningki, dia telah mengirim sekelompok kenalan lainnya dalam 10 atau 20 tahun terakhir. Kenalan ini adalah orang-orang yang dia kenal sejak dia datang ke kota Bluestone. Selain itu, bahkan generasi Chen Huan pun mulai meninggal karena usia tua. Tanpa disadari, Ningki telah berada di kota Bluestone selama lebih dari 90 tahun. Chen Huan juga berusia lebih dari 80 tahun, tetapi karena kultivasinya, dia tampak seperti berusia lima puluhan atau enam puluhan. Xiao Qing tampak jauh lebih tua daripada Chen Huan, dan putra Chen Huan, Chen Xi, telah menikah dan memiliki anak di kota Bluestone. Dia telah melahirkan seorang bayi yang montok, dan ketika dia masih muda, hatinya dipenuhi dengan cinta. Dia tidak tahu kapan dia melupakan hal-hal kecil di masa mudanya. Kakek Qi, aku mendengar dari ayah bahwa ulang tahunmu yang ke-100 akan terjadi 3 tahun lagi. Chen Xi menggendong anaknya dan membawa istrinya ke toko. Suara palu Bei Xiao terdengar dari belakang toko. Bei Meng, yang tampak seperti baru berusia 17 atau 18 tahun, sedang memijat bahu Ningqi. Penduduk kota Bluestone sudah terbiasa dengan hal ini. Bagaimanapun, Bei Xiao dan Bei Meng telah menunjukkan bahwa mereka bukanlah orang biasa ketika pertama kali kembali. Istri Chen Xi memandang Bei Meng dengan sedikit ketidakbahagiaan di matanya. Sebagai seorang wanita, dia memiliki intuisi yang kuat. Meskipun Chen Xi terus memanggil Bei Meng sebagai bibi, dia tahu bahwa jauh di dalam mata Chen Xi, ada emosi yang tidak diketahui. Sangat cepat! Ningqi sedikit terkejut. Dalam 80 tahun terakhir, kecuali saat Zhang Chaozong membunuh dua orang, Ningqi tidak pernah bergerak lagi. Hidupnya sangat damai. Dia tidak menyangka bahwa dalam sekejap, dia akan tinggal di kota Bluestone begitu lama. Saat itu, Ningqi berlarian kemana-mana dan tidak pernah tinggal di tempat yang sama. Selain budidaya terpencil, dia telah tinggal di sana begitu lama. Sangat cepat! Chen Xi tertawa getir. Sambil terdiam, dia memandang Bei Meng dan berkata dengan hormat, Bibi Bei Meng, ayahku berencana mengadakan perayaan ulang tahun kakek Qi yang ke-100. Tuan, bagaimana menurutmu? Bei Meng memandang Ningqi sambil tersenyum. Ayo lakukan! Ningqi tersenyum. Baiklah! Selama beberapa tahun berikutnya, Chen Xi sepertinya sedang mempersiapkan ulang tahun Ningqi yang ke-100. Ide Chen Huan adalah ulang tahun ke-100 Ningqi harus megah dan indah, jadi Chen Xi mengundang semua orang yang dia bisa. Penduduk kota Bluestone, serta mereka yang datang untuk menetap di kota Bluestone, semuanya dikirimi undangan. Dengan adanya undangan pernikahan, mereka yang bersedia datang akan mendapatkan makanan hangat dan wine panas untuk disantap. Dengan jumlah uang yang diperoleh toko sutra selama bertahun-tahun, tidak cukup untuk mengadakan ulang tahun ke-100. Namun Chen Huan sepertinya memiliki perbendaharaan kecil yang tidak pernah kekurangan uang. Pada hari ulang tahun Ningqi yang ke-100, sebidang tanah kosong terbesar di kota Bluestone dipenuhi lebih dari seribu meja. Berdasarkan perhitungan 10 orang per meja, Chen Huan setidaknya mengundang 10 ribu orang. Dengan meja seharga 30 tael perak, itu berarti 300 ribu tael perak. Istri Chen Xi sepertinya terkejut karena Chen Huan punya banyak uang. Dia juga terkejut karena Chen Huan telah mengeluarkan begitu banyak uang untuk mengadakan ulang tahun Ningqi karena kesal. Jika bukan karena Bei Xiao dan Bei Meng, yang membuatnya sedikit waspada, suasana hatinya tidak akan baik bahkan saat menghadapi Ningqi. Pada hari ini, kota Bluestone ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Ketika para pedagang yang lewat melihat ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti dan bertanya secara pribadi siapa pesta ulang tahunnya. Itu adalah peristiwa yang luar biasa. Saya mendengar bahwa pemilik toko sutra, Chen Huan, mengadakan pesta ulang tahun untuk pemilik toko pedang, Bos Ning. Keluarga mereka telah berteman selama beberapa generasi. Bos Ning datang ke kota Bluestone saat remaja dan tinggal di sana selama lebih dari 80 tahun. Dia bahkan lebih tua dari ayahku. Pemilik toko sutra, itu dia. Tapi itu hanya toko sutra. Bagaimana mereka bisa mengadakan pesta ulang tahun sebesar itu? Saya kira mereka mengundang setidaknya 8 ribu orang, jika bukan 10 ribu. Berapa banyak uang yang harus mereka keluarkan? Kamu pasti tidak tahu apa yang terjadi di masa lalu. Mengabaikan latar belakang pemilik toko sutra, Chen Huan, Bos Ning ini bukanlah orang biasa. Oh, apa maksudmu? Apakah kamu kenal Zhang Chaozong? Aku pernah mendengar tentang dia. Dia salah satu dari empat pakar hebat beberapa dekade lalu. Itu benar. Lalu tahukah kamu bahwa Zhang Chaozong membeli pedang dari Bos Ning dan merupakan teman lamanya? Ada hal seperti itu. Sebenarnya ada seseorang di tempat kecil ini yang merupakan teman lama salah satu dari empat pakar hebat dinasti aliran api, Zhang Chaozong. Hurhuh, itu sudah terlalu lama dan banyak orang yang melupakannya. Tapi itu benar sekali. Meskipun aku masih muda saat itu, aku melihat pedang surgawi Zhang Chaozong dengan mataku sendiri. Ketika para pedagang yang lewat melihat bahwa penduduk kota Blue Estone begitu jujur, dan kemudian melihat kemewahan yang dilakukan Chen Huan untuk Ningki, mereka perlahan-lahan mulai percaya bahwa Ningki adalah seorang ahli pedang. Mau tak mau mereka berpikir untuk tetap tinggal dan ikut bersenang-senang. Ketika mereka menyebutkan ide ini, penduduk kota Blue Estone sangat gembira. Tinggallah dan makan. Chen Huan berkata siapapun boleh datang dan makan hari ini. 2.542 Manusia sudah sebahagia ini setelah hidup sampai usia 100 tahun. Cek-cek. Seorang Earth Immortal terkekeh. Meja ini penuh dengan dewa bumi, termasuk Xingqiu. Bagi manusia, 100 tahun adalah zaman kita. Bagaimana mungkin mereka tidak bahagia? Xingqiu tersenyum. Saya bertanya-tanya mengapa keduanya ingin mengirim manusia fana. Bukankah itu membuang-buang waktu kultivasi mereka? Seseorang melirik ke meja utama. Bei Xiao dan Bei Meng berdiri di belakang Ningki sambil tersenyum. Keluarga Chen Huan dan beberapa orang tua dari kota Blue Estone yang tidak jauh lebih muda dari Ningki sedang duduk di meja ini. Aku tahu tentang ini. Kudengar mereka berdua hanyalah pengemis kecil yang diselamatkan oleh bos Ning ini. Mereka menghilang selama beberapa dekade dan kembali ke kota Blue Estone. Mereka sudah menjadi manusia abadi. Kata Xingqiu. Para dewa bumi di meja ini mau tidak mau akan terkejut. Pengemis kecil. Manusia abadi dalam beberapa dekade. Sepertinya sekte mereka juga tidak sederhana. Mungkinkah mereka berasal dari dunia luar? Jika tidak, bahkan sekte Yu Qingqiu tidak akan mampu mengubah manusia menjadi manusia abadi hanya dalam beberapa dekade di planet leluhur kita, bukan? Seseorang berkata dengan heran. Cara semua orang memandang Bei Xiao dan Bei Meng berubah. Fakta bahwa mereka berada di kota Blue Estone berarti sekte mereka tidak sekuat itu. Meskipun budidaya Bei Xiao dan Bei Meng tidak setinggi mereka, latar belakang mereka mungkin adalah sesuatu yang tidak boleh mereka ganggu. Di tengah pesta ulang tahun, Ningqi berdiri dan mengucapkan beberapa patah kata sebelum menyerahkan topik tersebut kepada Chen Huan. Chen Huan berbagi beberapa cerita menarik dari masa kecilnya, serta anekdot dari kota Blue Estone. Beberapa di antaranya bahkan membuat istri Chen Xi tertawa. Sebelumnya, dia tidak memiliki ekspresi yang baik di wajahnya. Sebab, menurutnya, uang yang dikeluarkan adalah miliknya sendiri. Bukankah uang Chen Huan adalah uang Chen Xi? Bukankah uang Chen Xi adalah uang Chen Xi? Banyak tetua kota Blue Estone mendengar cerita Chen Huan dan pikiran mereka seolah melayang kembali ke masa lalu. Beberapa dari mereka adalah teman masa kecil Chen Huan, tetapi karena Chen Huan telah meninggalkan rumah selama bertahun-tahun, mereka menjadi tidak akrab satu sama lain. Mendengar cerita Chen Huan hari ini, mereka menyadari bahwa Chen Huan tidak melupakan semua hal itu. Matanya memerah tanpa sadar. Setelah Chen Huan selesai, dia ingin Ningqi mengucapkan beberapa patah kata lagi, tetapi dua sosok turun dari langit satu demi satu dan mendarat di samping meja utama. Ketika penduduk kota Blue Estone dan para pedagang yang lewat melihat ini, mereka tahu bahwa kedua orang ini pasti abadi. Mau tidak mau mereka terlihat sedikit bersemangat. Mungkinkah makhluk abadi pun datang untuk memberi selamat padanya? Para pedagang yang lewat mau tak mau menghirup udara dingin. Bos Ning ini memang luar biasa. Surgawi abadi. Ekspresi makhluk abadi berubah menjadi serius. Adegan berisik itu terdiam sesaat. Di antara dewa di kota Blue Estone, tingkat budidaya tertinggi hanya ada di alam abadi bumi. Semua dewa surga tinggal di kota Liang. Oleh karena itu, ketika mereka melihat dua dewa surga di sini hari ini, mereka tentu saja terkejut. Tidak ada yang memperhatikan bahwa ekspresi Bei Xiao dan Bei Meng sedikit berubah saat mereka melihat mereka berdua. Jejak kekhawatiran melintas di mata mereka. Kalian berdua. Chen Huan melirik Yan Zheng Feng dan melihat pamannya memberi isyarat padanya untuk tidak berbicara. Namun, Chen Huan tetap mengambil langkah maju. Hari ini adalah ulang tahun Ningqi yang ke-100. Dia tidak ingin ada hal yang mempengaruhi hari itu. Kedua dewa surga melirik Chen Huan dengan acuh-ta'acuh, lalu melihat sekeliling dengan sedikit rasa jijik di mata mereka. Akhirnya, pandangan mereka tertuju pada Bei Xiao dan Bei Meng. Adik kecil, adik kecil, ketika kamu melarikan diri dari gerbang gunung hari itu, guru memintaku untuk membawamu kembali. Aku tidak menyangka kamu akan bergaul dengan orang-orang ini. Jangan bicarakan ini dulu. Ikuti aku kembali ke gunung dan meminta maaf kepada guru. Pemuda yang luar biasa tampan itu berkata dengan acuh-ta'acuh. Wanita lain, yang tampak sangat cocok dengannya, tidak berniat berbicara. Ekspresinya agak dingin. Begitu mereka mengatakan itu, semua orang tahu bahwa kedua makhluk abadi ini tidak ada di sini untuk merayakan ulang tahun Ningqi. Sebaliknya, mereka ada di sini untuk Bei Xiao dan Bei Meng. Adik kecil, adik kecil. Lolos dari gerbang gunung. Bahkan penduduk kota Blue Estonia bisa menebak mengapa Bei Xiao dan Bei Meng tiba-tiba muncul setelah menghilang selama beberapa dekade. Chen Huan dan Yan Zheng Feng saling memandang dan memutuskan untuk tidak berbicara. Bagaimanapun, ini adalah masalah pribadi Bei Xiao dan Bei Meng. Kakak tertua, kakak kedua, kita tidak bisa kembali. Bei Xiao berkata dengan tenang. Kakak senior, kakak senior, tolong beritahu guru untuk memberi kami sepuluh tahun lagi. Kami pasti akan kembali. Bei Meng melirik Ningqi dan menangkupkan tangannya ke arah keduanya. Sepuluh tahun. Pemuda itu mengangkat alisnya dan memandang Ningqi. Lalu, dia mencibir. Ketika saya mendengar bahwa dua manusia abadi akan mengirim manusia, saya tidak mempercayainya. Saya tidak menyangka itu benar. Saya bertanya-tanya apa hubungan antara lelaki tua ini dan adik kecil dan adik kecil. Ningqi memandangnya dengan acuh tak acuh dan menyadari bahwa tangan Bei Xiao di bahunya sepertinya menegang. Kakak tertua, mohon bersikap lebih sopan. Saya dan saudara perempuan saya dibesarkan oleh guru. Dia tidak memiliki siapapun yang dapat diandalkan, jadi tentu saja kami harus mengirimnya pergi. Ini baru beberapa dekade. Saya rasa guru tidak akan melakukannya. Salahkan kami. Kakak tertua, apakah Anda mencoba mengambil kesempatan untuk mempersulit kami? Nada suara Bei Xiao menjadi dingin. Ekspresi pemuda itu sedikit berubah, seolah dia tidak menyangka Bei Xiao akan mengatakan itu padanya. Namun, sepertinya Bei Xiao benar. Beberapa dekade bukanlah sesuatu yang abadi. Setelah mereka kembali, paling banyak mereka akan menghadap tembok selama beberapa hari. Namun, dia tidak tega melihat tuannya memperlakukan dua orang tidak penting ini dengan sangat baik. Bahkan ramuan yang sudah lama dia dambakan diberikan kepada mereka. Seolah-olah Bei Xiao telah memahami pikirannya, pemuda itu untuk sementara terdiam. Pada saat itu, sekelompok orang lain masuk ke pesta ulang tahun. Ini sangat hidup. Di antara kelompok itu, seorang pemuda menghela nafas sambil tersenyum tipis. Tubuh Yan Zheng Feng menegang saat melihat pemuda itu. Tatapan pemuda itu menyapu kedua dewa langit dan akhirnya tertuju pada Bei Xiao dan Bei Meng. Apakah kamu yang membunuh budak elangku? Musuh lain. Orang-orang di kota Blue Estone, para pedagang yang lewat, dan orang-orang abadi yang datang untuk merasakan aura dunia fana semuanya agak terkejut. Mereka tidak menyangka banyak hal akan terjadi di pesta ulang tahun kecil-kecilan. Paman, mereka adalah. Chen Huan memandang Yan Zheng Feng. Yan Zheng Feng menganggup dengan susah payah. Dia tidak menyangka setelah bertahun-tahun, mereka masih belum melupakannya dan akan memilih untuk datang hari ini. Ini menarik. Bibir Xingqiu melengkung. Aku membunuh mereka. Bei Meng berkata dengan acuh tak acuh. 2543. Satu lagi Dewa Surgawi. Orang-orang abadi di tempat kejadian tidak bisa tidak terkejut. Seseorang dari Sekte Waitebone di Provinsi Juku. Sedikit kewaspadaan muncul di mata kakak tertua dan kakak tertua Bei Xiao dan Bei Meng. Sekte Waitebone adalah sekte kelas satu di Provinsi Juku dan juga memiliki sekte atas, menjadikannya sekte kelas satu di dunia asal yang tidak jauh berbeda dengan sekte Pedang Mistik. Sebelum Bei Xiao dan Bei Meng dapat mengatakan apapun, kakak tertua mereka tersenyum dan berkata, sekte Angin dan Awan secara alami tidak akan mengganggu urusan sekte Tulang Putih Anda. Oh, jadi kalian berdua adalah kultifator dari sekte Angin dan Awan. Saya adalah Ruo Zen dari sekte Waitebone. Bolehkah saya tahu Gren Luo dari sekte Angin dan Awan yang mana yang merupakan gurumu? Pria muda itu menangkupkan tinjunya dan tersenyum seolah dia baru saja menyadarinya. Sekte Angin dan Awan. Sing Kiyu dan yang lainnya tiba-tiba menyadari, tapi mereka bingung. Meskipun sekte Angin dan Awan adalah sekte kelas satu di dunia asal dan memiliki pengaruh besar di Yingsu, bagaimana mereka bisa mengangkat dua manusia menjadi manusia abadi hanya dalam beberapa dekade. Kecuali jika kedua manusia itu bukanlah manusia. Nama majikan kita adalah Leng Yuan. Keduanya saling memandang dan berbicara. Pemuda itu langsung menyebut Gren Luo, yang berarti dia kemungkinan besar adalah murid pribadi Gren Luo di sekte Waitebone, yang berarti statusnya jauh lebih tinggi daripada mereka. Leng Yuan, aku ingat sekarang, jadi itu dia. Ruo Zen mengangguk sambil tersenyum tipis. Pada saat yang sama, Ning Ki memandang Bei Xiao dan Bei Meng dengan mata sedikit keruh. Dia tidak menyangka mereka adalah murid Leng Yuan. Karena mereka juga murid senior Leng Yuan, aku akan membiarkan masa lalu berlalu. Hari ini, aku akan bunuh saja nyawa mereka. Ruo Zen juga mengulurkan tangan dan menunjuk ke arah Yan Zheng Feng. Setelah itu, jarinya berhenti di udara sebelum menunjuk ke arah Chen Huan dan suaminya, keluarga Chen Xi yang beranggotakan tiga orang, dan Ning Ki. Mau mu? Kakak tertua Bei Xiao menganggup dan bergerak, menekan Bei Xiao dan Bei Meng pada saat yang bersamaan. Keduanya tidak bergerak dan diseret ke sisinya seperti boneka. Hanya sedikit kecemasan yang terlihat di mata mereka. Jika kamu ingin membunuh seseorang, maka bunuhlah aku. Bos Ning sudah tua dan tidak punya banyak waktu lagi untuk hidup. Keponakanku tidak ada hubungannya dengan kejadian itu. Yan Zheng Feng tahu bahwa dia pasti akan mati hari ini. Ditambah fakta bahwa dia telah hidup beberapa dekade lagi, dia telah menerimanya. Dia dengan tenang berdiri dan menatap Ruo Zen Yi tanpa rasa takut. Istri Chen Xi sangat ketakutan. Suamiku, kenapa mereka ingin membunuh kita? Dia menarik lengan baju Chen Xi dengan ekspresi ngeri di matanya. Jangan bicara. Ekspresi Chen Xi serius saat dia melihat ayahnya. Dia tahu bahwa ayahnya ahli dalam seni bela diri, tetapi orang yang datang hari ini jelas lebih kuat. Dia tidak tahu bagaimana situasi akan berkembang, tapi dia hanya bisa menunggu dan melihat. Kamu, aku pasti akan membunuhmu. Awalnya aku mengira lelaki tua ini memiliki beberapa keterampilan pamungkas, tetapi ternyata dia hanya menyelamatkan dua murid sekte angin dan awan. Itu sebabnya mereka sangat rela mengirimnya pergi dalam pasukannya. Usia tua, memungkinkanmu untuk hidup beberapa dekade lagi, namun setelah bertahun-tahun, amarah di hatiku masih belum hilang. Beberapa nyawa telah diselamatkan. Kata Ruo Zen Yi sambil tersenyum. Dia sangat berhati-hati. Sebagai murid sejati dari sekte tulang putih, dia telah menunggu selama beberapa dekade untuk menyelidiki sepenuhnya latar belakang Ningqi sebelum memilih untuk mengambil tindakan hari ini. Dia 100 persen yakin bahwa Ningqi hanyalah manusia biasa. Ada alasan mengapa Bei Xiao dan Bei Meng berada di sisinya. Begitu Ruo Zen selesai berbicara, dia melambaikan tangannya. Orang-orang yang dibawanya semuanya adalah dewa bumi. Salah satu dari mereka berjalan menuju Yan Zheng Feng dan mengulurkan tangan untuk meraih kepalanya. Paman. Chen Huan meraung, matanya melebar seperti mata harimau. Meski usianya sudah 80 tahun, aumannya seperti sambaran petir yang tiba-tiba. Jangan lakukan itu. Yan Zheng Feng menggelengkan kepalanya ke arah Chen Huan. Jika Chen Huan tidak bergerak, dia mungkin punya kesempatan untuk hidup. Tapi jika dia bergerak, dia tidak punya peluang sama sekali. Yan Zheng Feng memandang earth imortal dengan tenang dan mempersiapkan dirinya untuk kematian. Mendesah. Ningqi menghela nafas dan berdiri perlahan. Mata dewa bumi berkedip-kedip, dia menarik lengannya yang hendak mendarat di kepala Yan Zheng Feng dan menatap Ningqi dengan senyum tipis. Mata Bei Xiao dan Bei Meng dipenuhi dengan kecemasan, tetapi kakak tertua mereka telah menekan kultifasi mereka, sehingga mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk berbicara. Mereka hanya bisa menatap Ningqi dengan cemas. Bos Ning, mereka adalah dewa. Mereka tidak masuk akal. Kamu tidak perlu memohon padaku. Yan Zheng Feng memandang Ningqi dan menggelengkan kepalanya. Ada sedikit kelembutan di matanya. Sejujurnya, dia tidak terlalu memikirkan Ningqi, karena Ningqi hanyalah manusia biasa, dan dia adalah seorang kultifator. Namun, Ningqi, seorang manusia fana, memiliki hati yang kuno. Karena dia, pesta ulang tahun ke-100 Ningqi tidak dapat berakhir dengan baik. Dia bahkan mungkin mati hari ini. Yan Zheng Feng merasa sedikit sedih. Bos Ning, biarkan yang abadi berurusan dengan yang abadi. Beberapa lelaki tua di meja yang sama mencoba membujuknya. Mereka tampak khawatir. Kakak tertua Bei Xiao memandang Bei Xiao sambil tersenyum tipis. Dia menemukan bahwa Bei Xiao sedang menatapnya dengan mata merah. Sudut mulutnya melengkung. Paman Qi. Chen Huan bergegas maju untuk mendukung Ningqi. Alasannya ada pada pedang. Tidak ada gunanya membicarakannya. Ningqi tersenyum dan melambai ke arah toko pedang. Ayo, pedang. Semua orang tampak bingung, terutama para dewa. Seorang manusia tiba-tiba berteriak meminta pedang. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia menjadi tua dan berkepala dingin? Ledakan. Suara keras terdengar dari jauh. Semua orang terkejut. Mereka mendonga dan melihat lusinan pedang terbang di udara dan melayang di depan Ningqi. Chen Huan dan istrinya, keluarga Chen Xi yang beranggotakan tiga orang, Yan Zheng Feng, Bei Xiao, dan Bei Meng semuanya tercengang. Bahkan penduduk kota Blue Estone pun terkejut. Para abadi yang hadir terkejut dan segera memindai Ningqi dengan persepsi ilahi mereka beberapa kali. Dia manusia fana. Dia bukan seorang kultifator atau seorang imortal. Apa yang sedang terjadi? Ningqi tidak memiliki ki abadi di tubuhnya. Dia tampak seperti orang tua biasa. Tapi sekarang, puluhan pedang melayang di depannya. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Ekspresi Ruo Zen sedikit berubah, dan sedikit keseriusan muncul di matanya. Cara dia memandang Ningqi telah mengalami perubahan besar, dan dia mundur selangkah, bersiap untuk melarikan diri kapan saja. Bos Ning ini sungguh mengejutkan. Xingqiu membuka mulutnya dan memandang Ningqi dengan tatapan aneh. Ningqi melirik pedang di depannya dan mengambil satu secara acak. Kemudian, sisa pedangnya jatuh dan tenggelam ke tanah. Bunuh dia. Ruo Zen tiba-tiba berteriak dengan suara rendah. Tubuh art imortal tiba-tiba meletus dengan sejumlah besar imortal Ki. Ningqi mengangkat pedang di tangannya dan meletakkannya. Setelah itu, Ki abadi di tubuh Dewa Bumi melemah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Garis tipis darah muncul di dahinya. Kemudian, tubuhnya miring dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di tubuhnya. Dia sudah mati. 2.544 Kakak Senior Zhang Dewa Bumi yang berdiri di belakang Ruo Zen Yi berteriak ketakutan dan memandang Ningqi dengan kaget dan marah. Adapun kakak senior yang telah menahan Bei Xiao dan Bei Meng, ekspresinya berubah. Dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bagaimana mungkin Pak Manqi? Chen Huan menatap Ningqi. Dia terkejut. Dalam benaknya, Ningqi selalu menjadi orang biasa. Tapi sekarang, dia baru saja menyaksikan Ningqi membunuh yang abadi dengan satu serangan. Chen Huan juga sangat familiar dengan gerakan ini. Ketika dia masih muda, dia melihat Ningqi berlatih ilmu pedang. Dia telah mempraktikkan gerakan ini. Bagaimana ini mungkin? Yan Zheng Feng tersentak. Dia memandang Ningqi, lalu kemayat di tanah. Dia tidak bisa mempercayainya. Guru adalah seorang kultifator yang sangat kuat. Bei Xiao dan Bei Meng terkejut dengan pemandangan ini. Kekhawatiran awal mereka telah terlempar ke belakang pikiran mereka dan digantikan dengan keraguan yang tak ada habisnya. Apakah Bos Ning baru saja membunuh seorang imortal? Ya Tuhan, apakah Bos Ning juga seorang abadi? Tidak heran Bei Xiao dan Bei Meng adalah dewa. Bos Ning adalah dewa. Penduduk kota batu hijau memandang Ningqi dengan penuh semangat. Dia berbeda dari dewa lainnya. Ningqi telah tinggal di kota batu hijau selama lebih dari 80 tahun. Mereka sangat familiar dengan tempat ini. Sekarang orang yang dikenalnya ini telah menjadi seorang imortal, mereka secara alami bersemangat. Para pengusaha yang lewat merasa telah mengambil keputusan bijak untuk tetap tinggal. Kalau tidak, mereka tidak akan melihat pemandangan yang begitu indah hari ini. Singkiyu, kamu sudah sangat dekat dengan Bos Ning. Kamu pasti tahu kalau dia menyembunyikan kekuatannya, kan? Dilihat dari keahliannya, dia setidaknya adalah dewa bumi yang sempurna. Apakah kamu percaya padaku jika aku memberitahumu bahwa aku benar-benar tidak tahu? Singkiyu tersenyum pahit. Dia benar-benar tidak tahu. Meskipun dia memiliki kecurigaan, dia tidak dapat melihat jejak kultifasi apapun pada Ningqi. Singkiyu memandang Ningqi dan tidak bisa menahan kutukan dalam pikirannya. Siapa kamu? Ruo Zen bertanya dengan dingin. Setelah menyelidiki selama beberapa dekade, dia masih melakukan kesalahan. Dia sudah berpikir untuk membunuh semua mata-mata itu. Tapi dia harus menyelesaikan masalahnya. Karena dia sudah menyinggung Ningqi, Ruo Zen tidak mau melepaskannya. Seorang manusia. Ningqi tersenyum. Kalahkan dia. Kata Ruo Zen dengan tegas. Jelas, pihak lain tidak berniat mengungkapkan identitasnya. Dewa bumi yang dibawa oleh Ruo Zenyi kali ini semuanya jenius. Dengan selusin dari mereka bekerja bersama, bahkan Sky Immortal tahap awal mungkin memiliki peluang. Namun, setelah menerima perintah Ruo Zenyi, mereka melihat Ningqi mengangkat tangannya sebelum mereka bisa bergerak. Pu-pu-pu. Lebih dari selusin sosok jatuh ke tanah pada saat bersamaan, tanpa ada tanda-tanda kehidupan. Dalam sekejap mata, hanya Ruo Zenyi yang tersisa di sampingnya. Dari awal hingga akhir, tidak ada satupun makhluk abadi yang melihatnya dengan jelas. Ini termasuk Ruo Zenyi dan dua dewa langit dari sekte angin dan awan. Ruo Zen mundur dua langkah, dan matanya akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan sedikitpun teror. Dia sendiri adalah seorang dewa surgawi, jadi dia secara alami tahu kemampuan seperti apa yang diperlukan untuk memusnahkan sepuluh lebih jenius alam abadi duniawi ini. Bahkan jika dia bergerak sendiri, sangat mustahil baginya untuk melakukannya secara diam-diam seperti Ningqi, dan bahkan dia tidak dapat melihatnya dengan jelas. Fang mulai bergerak. Pedang panjang di tangan Ningqi cerah dan tanpa cacat, tanpa bekas darah. Tapi selain itu, tidak ada yang istimewa darinya. Itu bahkan bukan harta Dharma tingkat rendah, itu hanyalah pedang panjang biasa. Tapi pedang panjang biasa inilah yang membuat semua makhluk abadi yang hadir bergidik ketakutan. Singkyu dan yang lainnya tidak bisa lagi duduk. Mereka semua berdiri dan memandang Ningqi. Panggil bantuan. Ningqi tersenyum, berbalik, dan kembali ke tempat duduknya. Melihat ini, Yan Zheng Feng segera mundur beberapa langkah dan duduk kembali di posisi semula. Masih ada sedikit rasa tidak percaya di hatinya. Seolah-olah dia sedang bermimpi. Pria yang dia pandang rendah saat itu telah berubah menjadi keberadaan yang menakutkan dalam sekejap. Panggil bantuan. Ruo Zen sedikit terkejut. Orang yang lebih tua seharusnya berada di kota Liang, kan? Hubungi mereka. Ningqi tersenyum. Baiklah. Ekspresi Ruo Zen sedikit berubah. Dia tidak ingin menggunakan dirinya untuk menguji kekuatan pedang Ningqi. Karena Ningqi telah memberinya kesempatan untuk meminta bantuan, dia pasti tidak akan melepaskannya. Segera, pedang terbang menembus langit dan melaju menuju kota Liang. Ningqi tersenyum dan pandangannya tertuju pada kakak tertua dan kakak tertua Bei Xiao. Keduanya sedikit terkejut dan segera menarik kembali ki abadi yang menekan Bei Xiao dan kakak perempuan tertua. Menguasai. Bei Xiao dan Bei Meng dengan cepat berlari ke sisi Ningqi. Namun, cara mereka memandang Ningqi juga sangat aneh. Jantung semua orang berdetak kencang saat melihat ini. Bahkan dua orang yang paling dekat dengan Ningqi tidak tahu bahwa dia memiliki keterampilan seperti itu. Bukankah dia menyembunyikannya dengan baik? Tuan, Anda telah menyembunyikan kami begitu lama. Bei Meng cemberut. He he, pijat punggung. Nanti kita bicarakan lagi. Ningqi tersenyum. Bei Meng dan kakak tertua segera maju untuk memijat punggung dan kaki Ningqi. Singqi Yu dan yang lainnya, yang menganggap hal itu sangat aneh ketika mereka melihat manusia abadi memijat punggung dan kaki manusia, sekarang merasa bahwa itu sangat normal. Senior, mohon maafkan saya jika saya menyinggung Anda sebelumnya. Kakak tertua keduanya melangkah maju dan menangkupkan tangannya. Apakah tuanmu sudah tiba di kota Liang? Ningqi tiba-tiba bertanya. Eh, dia di sini. Kakak tertua dan kakak tertua sedikit terkejut dan menganggup tanpa sadar. Oh, aku sudah lama tidak bertemu dengannya. Ayo kita panggil dia untuk menyusul. Ningqi berkata dengan tenang. Jantung semua orang berdebar kencang, termasuk Ruozen, karena orang yang dipanggil Ningqi adalah Dewa Emas dari Sekte Angin dan Awan. Bukankah itu berarti status Ningqi setidaknya berada pada level yang sama dengan Dewa Emas? Ekspresi kakak tertua Bei Xiao menjadi lebih penuh hormat. Sama seperti Ruozen, dia juga melepaskan pedang terbang pembawa pesan dan terbang menuju kota Liang. Setelah melakukan semua itu, kakak tertua Bei Xiao bertanya dengan ragu, Bolehkah saya mengetahui nama Anda, Senior? Ningqi memandangnya dengan acuh-ta'acuh dan tersenyum pada Bei Meng. Kenapa kamu begitu ringan? Apakah kamu tidak makan sampai kenyang sekarang? Melihat hal tersebut, Bei Meng segera meningkatkan kekuatannya. Dia semakin yakin bahwa Ningqi bukanlah manusia biasa, karena kekuatan yang dia gunakan cukup untuk membunuh seekor sapi. Namun, Ningqi tampaknya masih meremehkan. Kakak tertua Bei Xiao berbalik dengan canggung ketika dia melihat Ningqi mengabaikannya. Namun, dia sangat marah di dalam hatinya. Semuanya, pesta ulang tahun belum berakhir. Ayo makan atau hidangannya akan dingin. 2.545 Dinasti Aliran Api Kota Liang Kota Liang awalnya merupakan tempat yang tidak mencolok di antara ribuan kota kecil di Dinasti Aliran Api. Namun, selama beberapa dekade terakhir, kota Liang telah menyaksikan banyak sekali wajah-wajah baru. Dibandingkan dengan populasi awal yang berjumlah 1 juta, masuknya ratusan ribu orang secara tiba-tiba telah menyebabkan keributan di kota Liang. Setelah melakukan pengamatan selama beberapa dekade, rakyat jelata kota Liang menyimpulkan bahwa masuknya ratusan ribu orang secara tiba-tiba jelas tidak mudah. Meskipun makhluk abadi memiliki pemahaman diam-diam untuk tidak mengganggu kehidupan manusia, sekte kelas 1 dari 10 prefektur semuanya berkumpul di kota kecil Liang. Terlebih lagi, mereka semua adalah orang-orang jenius yang bangga. Terlebih lagi, ada orang-orang jenius dari dunia luar, jadi tidak dapat dihindari akan terjadi perselisihan. Meskipun mereka sangat berhati-hati dan mengontrol pergerakan mereka seminimal mungkin, beberapa manusia masih dapat melihatnya. Ketika berita itu menyebar, selain penduduk lokal kota Liang, banyak manusia yang datang karena ketenarannya, ingin magang menuju keabadian. Cukup banyak yang berhasil, namun lebih banyak lagi yang ditolak. Mereka yang ditolak tidak berkecil hati, dan tinggal di kota Liang untuk waktu yang lama, menunggu kesempatan untuk memindahkan makhluk abadi ini dengan ketulusan mereka. Akibatnya, populasi kota Liang kembali meningkat secara eksplosif. Sebuah halaman kecil yang hanya bisa dijual seharga 100 tael perak akan malu jika dijual dengan harga kurang dari 2.000 tael perak di kota Liang. Meski begitu, masih banyak orang yang datang dalam kota. Tempat ini awalnya merupakan kediaman para pejabat tinggi dan bangsawan kota Liang. Namun, para pejabat tinggi dan bangsawan ini telah pindah ke luar kota. Selain bisa berjalan-jalan di sekitar pusat kota pada siang hari, manusia pada dasarnya akan meninggalkan pusat kota pada malam hari, tidak berani tinggal lama. Bagaimanapun, ada perbedaan antara makhluk abadi dan makhluk fana. Pedang terbang menembus udara dan mendarat di halaman mewah di pusat kota. Manusia sudah terbiasa dengan pemandangan ini. Bagaimanapun, makhluk abadi telah tinggal di kota Liang selama beberapa dekade, dan mereka sedikit banyak mengetahui beberapa hal yang berhubungan dengan makhluk abadi. Apakah itu perkebunan Chen? Set, disitulah sekte tulang putih berada. Kudengar sekte tulang putih cukup kejam di antara sekte abadi. Orang-orang di perkebunan Chen tidak mau pergi, dan lebih dari 30 dari mereka meninggal dalam satu malam. Itu tadi mengapa mereka begitu ketakutan dan pindah ke tempat lain. Dua orang yang lewat saling berbisik sebelum pergi dengan cepat. Bagian dalam kota masih mengizinkan manusia untuk masuk, tetapi mereka tidak berani tinggal di sana. Di halaman. Seorang pria parubaya berwajah pucat dengan lembut meletakkan cangkir tehnya. Di depannya duduk lebih dari 10 keberadaan dengan aura yang mirip dengannya. Apakah kamu percaya kata-kata Grand Luo dari sekte mistik-mistik itu? Setelah bertahun-tahun, masih belum ada pergerakan dari tempat ini. Seorang lelaki tua berjubah merah berkata dengan tenang. Dia juga ada di kota Liang. Menurutku ini bisa dipercaya. Bagaimanapun juga, ini adalah sekte Yisuan. Sekte ini misterius dan tak terduga. Dikatakan bahwa setiap kali sesuatu yang besar terjadi di alam abadi, akan ada jejak dari sekte ini. Karena bahkan sekte Yisuan telah mengirim Grand Luo ke sini, makam ilahi kedua ini mungkin menyembunyikan sesuatu yang luar biasa. Jika itu masalahnya, mengapa pemimpin sekte dari sekte Yisuan tidak datang secara pribadi? Haha, mungkinkah kamu lupa tentang masalah Jiang Feng? Meskipun kami tidak tiba tepat waktu pada hari itu, kami yakin bahwa bintang leluhur kami masih jauh dari planet tingkat 6. Selain dari yang abadi yang mendalam, Patriark Yuqing, ada juga keberadaan menakutkan yang dapat membunuh dewa sejati kesatuan primordial dengan satu serangan pedang. Pemimpin sekte, apakah dia berani datang? Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang terdiam. Sebagai Grand Luo, mereka seharusnya mengetahui semua yang terjadi di bintang leluhur seperti punggung tangan mereka, tetapi mereka sama sekali tidak memiliki kesan tentang identitas lelaki tua itu. Bahkan Grand Luo akan merasa merinding ketika mereka memikirkan tentang bagaimana ada seorang juara menakutkan yang telah memperhatikan setiap gerakan mereka dengan acuh-ta'acuh selama bertahun-tahun. Itu mungkin hal yang bagus. Jika dewa sejati kesatuan primordial itu bisa memasuki bintang leluhur kita sesuka hati, kemunculan makam ilahi tidak akan ada hubungannya dengan kita. Pria Parubaya berwajah pucat memecah kesunyian dan berkata dengan tenang. Tulang putih, ku dengar kamu memiliki kontak dengan keluarga Jiang dari Kekaisaran Pusat. Apakah rumor itu benar? Apakah keluarga Jiang telah dimusnahkan? Orang tua berjubah merah itu bertanya lagi. Semua orang menoleh untuk melihat Pria Parubaya berwajah pucat, menunggu jawabannya. Pria Parubaya bernama White Bones melirik lelaki tua itu dan berkata, ya, mereka telah dimusnahkan. Itu adalah perbuatan leluhur Jade Clear. Leluhur Jade Clear benar-benar kejam. Itu hanya pertarungan antar murid, apakah dia benar-benar harus bertindak sejauh ini. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Saat itulah pedang terbang melesat di udara. White Bones sedikit mengernyit dan memberi isyarat dengan tangannya, dan pedang terbang itu mendarat di depannya. Itu adalah pedang terbang kesusahan dari sekte tulang putih. Orang tua berjubah merah itu tersenyum. Apakah muridmu bertengkar dengan keajaiban sekte lain? Saya tidak mencoba mengkritik Anda, tetapi keajaiban sekte tulang putih Anda terlalu haus darah, dan terkadang menarik terlalu banyak bencana. Benar. Saat itu, kamu bisa mendapatkan rumah besar ini dengan berbicara baik-baik. Kenapa kamu harus membunuh lebih dari 30 orang? Orang tua berjubah merah itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Jangan pedulikan masalah sekte tulang putih. Tulang putih mendengus dingin dan bangkit seolah dia menyadari sesuatu dari pedang terbang itu. Aku akan segera kembali. Dengan itu, tulang putih terbang ke udara dan terbang menuju kota Blue Estone. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan makam ilahi? Semua orang saling memandang. Detik berikutnya, lelaki tua berjubah merah itu adalah orang pertama yang bergerak dan mengejar tulang putih, diikuti oleh Gren Luo lainnya. Gren Luo itu adalah nenek moyang sekte kelas 1 di Provinsi Juku. Mereka bersahabat, itulah sebabnya mereka berkumpul di sini untuk mengobrol. Pergerakan tulang putih dan yang lainnya tidak luput dari perhatian Gren Luo lainnya di kota Liang, dan tulang putih juga tidak berniat menyembunyikan jejaknya. Itulah mengapa Gren Luo lainnya bergerak pada saat yang sama, mengejar tulang putih. Mereka sangat penasaran dengan masalah apa yang harus ditangani secara pribadi oleh tulang putih. Jika itu benar-benar pedang terbang itu, dia. Mereka sudah melihatnya di mata mereka. Di halaman kecil lainnya. Leluhur, mungkinkah itu ada hubungannya dengan makam ilahi? Sekelompok pria dan wanita berjubah putih berdiri di depan seorang lelaki tua dan menangkupkan tangan mereka. Rambut dan janggut lelaki tua itu semuanya putih, dan dia mengenakan pakaian hijau polos. Dia menghitung dengan jarinya dan tersenyum. Ini bukan makam ilahi, tapi tandanya agak aneh. Ayo kita lihat. Pedang mendalam, tulang putih sedang bergerak. Aku melihatnya. Ayo kita lihat. Haruskah kita membawa para murid? Bawa semuanya. Kita bisa memasuki makam ilahi segera setelah makam itu muncul. Leng Yuan, pedang terbang itu milik murid pertamamu, kan? Apakah mereka menemukan dua murid bungsu Anda? Leluhur Sekte Angin dan Awan memandang Leng Yuan dengan senyum tipis di halaman yang agak terpencil di pusat kota. Ia mereka melakukannya. Leng Yuan menganggup dengan ekspresi aneh. Di mana? Leluhur Sekte Angin dan Awan tersenyum. 2546. Kota Batu Biru. Meskipun ada lebih dari selusin mayat earth immortal tergeletak di tanah, kerumunan perlahan-lahan menjadi tenang ketika mereka melihat bahwa Ningki tampaknya tidak keberatan sama sekali. Kakek Ki, silakan makan. Istri Chen Xi dengan penuh semangat menaruh makanan di mangkuk Ningki. Kemarahannya pada Chen Huan karena menghabiskan 300 ribu tael perak pada pesta ulang tahun Ningki sudah lama hilang. Melihat Ningki membunuh lebih dari selusin makhluk abadi dengan beberapa tebasan sederhana, dia tidak berani marah. Sebaliknya, dia menyalahkan Chen Huan dan Chen Xi. Dia seharusnya diberitahu sebelumnya. Tapi dia tidak tahu bahwa Chen Huan pun memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Baiklah-baiklah. Ningki tersenyum sambil memakan makanan yang ditaruh istri Chen Xi di mangkuknya. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, kamu dan Chen Xi harus rukun di masa depan. Saya telah melihat Chen Xi tumbuh dewasa dan saya tahu dia memiliki karakter yang baik. Kakek Ki, Chen Xi dan saya sangat baik. Istri Chen Xi berkata dengan malu-malu. Jauh dilubuk hatinya, dia tahu bahwa semua orang telah melihat pertengkaran dia dan Chen Xi. Chen Xi tampak sedikit gelisah. Chen Huan dan yang lainnya memiliki pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya, tapi pertanyaan Bei Meng telah diblokir oleh Ningki. Mereka secara alami tahu bahwa Ningki tidak akan mengatakan apapun jika mereka bertanya. Dua kakak tertua dan kakak tertua Bei Xiao berdiri berhadapan dengan Ruo Zen. Mereka merasa sangat canggung, tapi Ningki tidak mengatakan apa-apa. Mereka tidak bisa keluar atau duduk, sehingga hanya bisa berdiri di tengah kerumunan. Saat itu, Ningki tiba-tiba berdiri. Mereka bertiga sedikit terkejut. Ningki mengangkat segelas anggur sambil tersenyum dan berkata kepada orang banyak, perjamuan ulang tahun ini diselenggarakan oleh keponakan saya, Chen Huan. Saya tidak punya apapun untuk ditawarkan, jadi saya ingin bersulang untuk semua orang. Kamu. Ini sebagai ucapan terima kasih kepada kalian semua karena telah memberiku kehormatan untuk datang dan menikmati jamuan makan ini. Para lansia kota Blue Estone berdiri satu per satu. Para pedagang tidak berani untuk tetap duduk. Bahkan Singkiyu dan makhluk abadi lainnya yang datang untuk ikut bersenang-senang mengangkat gelas anggur mereka dan menghadap Ningki. Mereka merasa seperti seekor kucing sedang menggaruk hati mereka. Mereka tidak sabar untuk mengetahui asal-muasal Ningki. Ketika para ahli dari sekte tulang putih tiba, mereka akan mampu mengungkap misterinya, bukan? Setelah minum secangkir anggur, Ningki tersenyum dan memberi isyarat agar semua orang duduk. Namun, dia menuangkan secangkir lagi untuk dirinya sendiri. Tidak ada yang tahu siapa yang akan dia bersulang dengan cangkir ini. Hampir pada saat yang sama ketika Ningki menuangkan anggur, tujuh atau delapan sosok turun dari langit satu demi satu dan berjalan masuk. Semua makhluk abadi yang hadir terkejut. Mereka melihat ketujuh atau delapan sosok itu dengan ekspresi serius. Mereka baru saja duduk dan langsung berdiri. Di meja utama, ekspresi Chen Huan dan yang lainnya sedikit berubah. Mereka tahu bahwa itu pasti Ruozen atau keberadaan di balik keduanya. Mereka tanpa sadar memandang Ningki. Melihat Ningki masih setenang sebelumnya, mereka tiba-tiba merasa lega. Menguasai. Ruozen juga senang, dia dengan cepat melangkah maju dan menangkupkan tangannya untuk memberi hormat. Ruozen menghela nafas lega dalam hati ketika tulang putih secara pribadi datang bersama Gren Luo dari sekte besar lainnya. Pada saat itu, tetua berjubah merah telah memperhatikan selusin mayat di tanah. Dari pakaian mayat-mayat itu, dia tahu bahwa mereka adalah keajaiban sekte dalam dari sekte tulang putih. Kemudian, pandangan mereka tertuju pada dua kakak tertua dan kakak tertua Beisiao. Di antara semua orang yang hadir, hanya keduanya yang merupakan dewa surgawi seperti Ruozen. Pasti merekalah yang menyerang. Bagaimana adik laki-lakimu meninggal? Kata tulang putih datar. Seperti orang lain, pandangannya tertuju pada dua kakak tertua dan kakak tertua Beisiao. Ekspresi keduanya sedikit berubah. Mereka tahu bahwa pihak lain telah salah memahami sesuatu. Namun, berdasarkan budidaya dan status mereka, tidak pantas bagi mereka untuk berbicara tanpa izin. Mereka hanya bisa terlihat cemas. Dia membunuh mereka. Ruozen berbalik dan menunjuk ke arah Ningki. Setelah menahan begitu lama, dia akhirnya memiliki keberanian untuk menatap mata Ningki. Hem. Tulang putih dan yang lainnya tercengang. Kemudian, pandangan mereka tertuju pada Ningki. Kemudian, mereka mengerutkan kening pada saat bersamaan. Karena di mata mereka, aura Ningki tidak berbeda dengan aura manusia. Dia hanyalah seorang manusia tua yang akan mati karena usia tua. Bagaimana dia bisa membunuh selusin Dewa Bumi dan bahkan membuat Dewa Surgawi seperti Ruozen mengirimkan pedang terbang untuk meminta bantuan. Dua kakak tertua dan kakak tertua Bei Xiao menghela nafas lega. Setidaknya pihak lain tidak salah paham. Selanjutnya, saatnya menonton pertunjukan. Dia membunuh mereka. Tulang putih terdiam beberapa saat, lalu berkata dengan ringan. Ruozen memandang tulang putih dengan kaget. Mungkinkah tuannya pun tidak tahu bahwa orang ini memiliki keterampilan unik? Bukankah ini terlalu menakutkan? Ruozen mengira kemenangan ada dalam genggamannya. Melihat ini, dia tiba-tiba merasakan firasat buruk. Tuan, dia memang membunuh mereka. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ruozen juga menangkupkan tangannya dan berkata. Menarik, orang tua Fana bisa membunuh selusin Dewa Bumi. Penatua berjubah merah memandang Ningki dan berkata sambil tersenyum tipis. Singkiyudan yang lainnya tidak bisa menahan cibiran. Seorang lelaki tua yang Fana. Mereka sudah yakin bahwa Ningki menyembunyikan kekuatannya. Bagaimana dia bisa menjadi orang tua yang Fana? Meskipun mereka tidak mengetahui dengan jelas tentang latar belakang tulang putih dan yang lainnya, mereka tahu bahwa kelompok orang ini setidaknya adalah Dewa Emas. Jika bahkan Dewa Emas tidak dapat melihat latar belakang Ningki, maka masalah hari ini cukup menarik. Tulang putih merenung. Tulang putih melirik ke arah tetua berjubah merah dan kemudian ke Ningki. Saat dia hendak berbicara, ekspresinya sedikit berubah dan dia berbalik. Satu demi satu sosok turun dari langit seperti hujan. Hanya dalam waktu singkat, sudah ada ratusan Dewa Surgawi Agung yang hadir. Mengikuti mereka adalah keajaiban yang mereka bawa. Ada seribu meja yang disiapkan untuk pesta ulang tahun, dan ada puluhan ribu tamu. Namun, ketika keajaiban ini mendarat, semua orang, termasuk Singkiu dan yang lainnya, tidak bisa tetap tenang. Terlalu banyak orang, hampir sama dengan jumlah orang yang menghadiri pesta ulang tahun. Di antara mereka, ada banyak keajaiban bumi abadi yang lebih kuat dari mereka. Ada juga banyak Dewa Surga seperti Ruo Zen. Tulang putih, kamu tidak datang jauh-jauh ke sini hanya untuk menghadiri pesta ulang tahun manusia, kan? Ki Yao melihat sekeliling dan tidak bisa menahan tawa. Pedang misterius orang tua, di sisi lain, menatap selusin mayat Dewa Bumi sambil berpikir. Menguasai. Kakak tertua dan kakak tertua Bei Xiao tiba-tiba berteriak. Leng Yuan, yang awalnya berada di samping Patriark Sekte Angin dan Awan, memasang ekspresi aneh di wajahnya saat mendengar teriakan keduanya. Seperti yang diharapkan, muridnya dan tulang putih ada hubungannya. Keajaiban Sekte Angin dan Awan menjadi penasaran ketika mereka melihat bahwa keduanya telah tiba lebih awal dari mereka. Bei Xiao dan Bei Meng juga melihat Leng Yuan. Mereka saling memandang dan tidak mengatakan apapun. Mereka hanya bisa berdiri di sisi Ningki hari ini. 2547 Itu adalah Gren Luo dari Sekte Mystic Eksentrik, Senior Ji Wuliu. Mengapa begitu banyak Gren Luo yang ditarik ke sini hari ini? Xingqiu dan yang lainnya terkejut sekaligus bingung. Secara logika, konflik antara Zen Yi dan Ningki adalah masalah sepele yang bisa diselesaikan dengan Golden Immortal. Tapi sekarang, ada lebih dari satu Golden Immortal. Jika ada begitu banyak Gren Luo di sini, berapa banyak Dewa Emas yang akan ada? Ini adalah pertama kalinya Xingqiu dan yang lainnya melihat pemandangan seperti itu. Napas mereka menjadi sesak, dan ada sedikit rasa kasihan di mata mereka saat mereka melihat ke arah Ningki. Kami di sini hanya untuk menonton pertunjukannya. Tolong, semuanya. Ji Wuliu tersenyum dan menatap White Bones, sebelum tersenyum tipis pada yang lain. Hanya tulang putih yang menyadari bahwa cara Ji Wuliu memandangnya kurang tepat. Tidak disangka masalah sepele seperti itu akan menyusahkan kalian semua. Mungkinkah kalian sudah terlalu lama bermalas-malasan di kota Liang hingga jatuh sakit? Kata tulang putih datar dengan sedikit ejekan. Gren Luo yang lain terkekeh. Mereka hanya tahu bahwa sekarang ini adalah masalah sepele karena mereka ada di sini, dan siapa yang tahu jika akan ada fenomena mausolem ilahi sebelumnya. Kota Blue Estone berjarak kurang dari 300 mil dari kota Liang. Saudara Ji telah menyebutkan bahwa mausolem ilahi kedua dapat muncul di kota Liang, yang secara alami berarti bahwa mausolem tersebut juga dapat muncul di kota Blue Estone. Bukankah normal bagi kita untuk melakukannya? Datang dan melihatnya. Ki Yao tersenyum. Dia tidak menyembunyikan kata-katanya dari manusia yang hadir, itulah sebabnya penduduk kota Blue Estone dan para pedagang yang lewat semuanya menangkap poin kuncinya. Makam ilahi. Sepertinya itulah sebabnya makhluk abadi ini datang ke kota Liang dan kota Blue Estone. Beberapa orang bersuka cita, sementara yang lain khawatir. Terlepas dari beberapa manusia yang berpikir bahwa mereka mungkin mendapatkan takdir, kebanyakan dari mereka merasa bahwa masalahnya agak serius. Mausolem ilahi bukanlah sebuah keberadaan yang sederhana, dan jika ia benar-benar muncul di kota Blue Estone, apakah ia akan tetap ada? Pada saat itu, berapa banyak orang yang akan meninggal? Dalam kekhawatiran mereka, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Ningki, orang yang paling mereka kenal dan kemungkinan besar adalah seorang abadi. Kamu benar, mari kita lihat apakah mereka mau. Tulang putih tersenyum tipis dan mengabaikan kerumunan, malah tersenyum pada Ningki. Apakah kamu benar-benar orang yang membunuh murid-murid sekte tulang putih itu? So-so, banyak tatapan tertuju pada Ningki, dengan Kiao dan Gren Luo lainnya tampak agak bingung. Dari apa yang dikatakan tulang putih itu, selusin dewa bumi yang mati itu dibunuh oleh manusia tua itu. Ini agak aneh, karena di mata mereka, Ningki sama sekali tidak berguna. Jejak Budidaya He he, konon orang-orang dari sekte tulang putih itu kejam. Tak disangka mereka membutuhkan Gren Luo untuk masalah sekecil itu. Sungguh menggelikan. Tapi karena aku di sini, aku akan menonton pertunjukannya saja. Bai Seng Sui, Li Xin, Li Xi, Ji San, dan selusin lainnya berdiri di kehampaan. Selain Li Xin, yang lainnya semuanya adalah Gren Luo, dan menilai dari penampilan dan sikap mereka, mereka semua adalah anak ajaib. Orang tua itu tampak familiar. Li Xi tiba-tiba bergumam pada dirinya sendiri. Ji San mengangguk tanpa sadar. Li Xin tidak mengatakan apa-apa, tapi dia menatap Ningki dengan curiga. Pada saat ini, Ningki tampak persis seperti manusia fana tua yang berusia seratus tahun. Dia sangat tua sehingga sulit untuk mengetahui identitasnya hanya dari penampilannya saja. Saya membunuhnya. Ningki tersenyum dan mengangguk. Sebelum White Bone dapat berbicara lagi, Ningki sudah mengangkat cangkir anggur di tangannya dan mengalihkan pandangannya ke Gren Luo di sekitarnya, sebelum akhirnya mendarat di White Bone. Secangkir anggur ini adalah roti panggang untuk sekte tulang putih. Berubah dari arogan menjadi hormat. Singki Yu dan yang lainnya memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Mata Ruo Zen juga menunjukkan sedikit ejekan. Namun, pada saat berikutnya, Ningki menumpahkan anggur di cangkirnya ke tanah dan tersenyum pada White Bone. Banyak yang terkesiap dan memandang Ningki dengan kaget dan tidak yakin. Menumpahkan anggur ke tanah, bukankah itu hanya menunjukkan rasa hormat kepada orang yang sudah meninggal? Ada apa dengan orang tua ini? Qi Yao memandang Suan Jian, hanya untuk menemukan bahwa Suan Jian sedang menatap Ningki dengan ekspresi aneh. Apa yang sedang terjadi? Qi Yao mengirimkan suaranya dengan ekspresi serius. Bukan apa-apa, mungkin aku salah lihat. Suan Jian menggelengkan kepalanya, tapi masih ada sedikit kecurigaan di matanya. Hadiah Grenluo saling memandang, merasa bingung sekaligus penasaran. Pertunjukan macam apa ini, jika dia manusia biasa, bagaimana dia tahu tentang sekte tulang putih? Dan jika dia tahu tentang sekte tulang putih, mengapa dia berani melakukan sesuatu yang begitu memalukan? Mereka tidak dapat melihat pemandangan yang terjadi hari ini. Namun, banyak Grenluo memperhatikan bahwa sepertinya ada sedikit rasa kasihan di balik ekspresi Ji Woo Liu yang tak terduga. Kasihan orang tua Fana itu. Apakah semua sekte mistik eksentrik begitu berbelas kasih? Banyak Grenluo menganggapnya menggelikan. Sepertinya selusin murid sekte tulang putih itu benar-benar dibunuh oleh orang ini. Apa yang dia lakukan sehingga kita tidak bisa melihat melalui kultivasinya? Penatua berjubah merah dan orang lain yang datang dengan tulang putih semuanya memandang Ningki dengan sedikit keraguan di hati mereka. Apa maksudmu, Tuan? Kata tulang putih datar. Tidak ada cara untuk mengetahui apakah dia senang atau marah dari ekspresinya, tapi semua orang tahu bahwa White Bond sangat marah. Sementara itu, dua kakak tertua dan kakak tertua Bei Xiao telah menemukan kesempatan untuk kembali ke Leng Yuan dan yang lainnya. Tuan, lelaki tua itu berkata bahwa dia mengenal Anda, dan meminta kami memanggil Anda untuk mengejar ketinggalan. Berkenalan denganku. Leng Yuan sedikit terkejut. Dia selalu berpikir bahwa Ningki terlihat familiar, dan setelah mendengar apa yang mereka berdua katakan, dia tidak bisa tidak mengingat banyak wajah di benaknya. Tiba-tiba, dia bergidik dan memandang Ningki dengan tidak percaya, menyadari bahwa Ningki menjadi semakin seperti orang itu. Siapa nama belakangnya? Leng Yuan segera mengirimkan suaranya. Saya pikir nama belakangnya adalah Ning. Bei Xiao dan Bei Meng melarikan diri dari sekte kali ini untuk merawatnya sampai dia meninggal, tetapi tampaknya orang tua ini tidak sesederhana kelihatannya. Saya pikir ada kebutuhan untuk menyelidikinya dengan cermat. Asal usul Bei Xiao dan Bei Meng. Leng Yuan tidak lagi mendengarkannya. Nama keluarga Ning, tidak ada kebetulan seperti itu di dunia ini. Leng Yuan menatap Ningki, bibirnya bergetar. Apa maksudmu, tidak bisakah Grenluo yang hebat mengetahui apa arti secangkir anggur ini? Ini adalah ucapan selamat untuk sekte tulang putih. Ningki tersenyum. Trik yang menipu. Tulang putih menggonggong dengan dingin, dan pada saat berikutnya, aura dao besar keluar dari tubuhnya. Bayangan pohon abadi muncul di atasnya, dan tiga buah dao bulat tergantung di dahan. Bahkan makhluk abadi yang hadir merasakan tekanan berat, apalagi manusia di kota Bluestone. Namun, tekanan itu tidak terjadi. 2.548 Tulang putih sudah mati. Kesadaran ilahi yang tak terhitung jumlahnya memindai mayatnya, tetapi tidak menemukan tanda-tanda kehidupan sama sekali. Dia telah meninggal secara menyeluruh, dan bahkan rohnya telah menghilang. Semua dewa surgawi agung yang hadir terkejut, dan mereka memandang Ningki dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Tetua berjubah merah dan orang lain yang datang dengan tulang putih menatap Ningki dengan mulut ternganga. Hampir secara naluriah, mereka mundur sejauh seribu kaki. Mereka paling dekat dengan tulang putih, jadi mereka bisa melihat pedang dengan jelas. Tidak ada jejaki abadi di sana, tapi itu adalah serangan pedang biasa yang tanpa ampun membunuh tulang putih, seorang Gren Luo, tepat di depan mata mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka tidak mengerti, tetapi mereka tahu bahwa lelaki Tua Fana di hadapan mereka bukanlah seseorang yang mampu mereka provokasi. Mereka memandang Ningki dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Menguasai. Ruo Zenyi menatap kosong ke arah mayat tulang putih dengan sedikit rasa tidak percaya di matanya. Apakah tuannya bercanda dengannya? Dia segera menyadari bahwa White Bones tidak bercanda, dan White Bones tidak akan membuat lelucon seperti itu. Tulang putih sudah mati, dan benar-benar mati. Tubuh Ruo Zenyi tidak bisa menahan gemetar. Tidak peduli bagaimana dia mencoba menenangkan dirinya, dia tidak bisa menghentikan gemetarannya. Hai. Sing Kiyu dan yang lainnya menghirup udara dingin dan menatap kosong ke arah Ningki. Pemandangan di hadapan mereka terlalu tidak nyata. Seorang Gren Luo mati begitu saja. Serangan itu sama biasa dengan selusin Dewa Bumi tadi. Bagi mereka, jika seorang Gren Luo mati, mereka akan mati dengan keras. Apa yang mereka lihat sama sekali tidak masuk akal. Itu terlalu menakutkan. Dalam kehampaan. Ekspresi Bai Seng Shui dan keajaiban Gren Luo lainnya berubah drastis. Ada sedikit ketakutan dan teror di mata mereka saat mereka melihat Ningki. Basis budidaya mereka jauh lebih kuat daripada keajaiban Gren Luo di bawah, dan mereka bisa membunuh Gren Luo seperti tulang putih jika mereka mau. Namun, itu tidak sesederhana Ningki. Serangan pedang tadi sangat menakutkan. Jisan berkata tanpa ekspresi. Aku tahu tanpa kamu memberitahuku. Ekspresi Bai Seng Shui serius. Apakah itu orangnya? Lisi bergumam pada dirinya sendiri. Semua orang tahu siapa yang dia maksud. Semua orang terdiam, hanya mata Lisin yang bersinar dengan cahaya aneh. Siapa orang ini? Kamu tidak kenal dia. Teknik ini, aku khawatir dia bukan seorang dewa yang mendalam. Ada keabadian mendalam kedua di bintang leluhur. Tunggu, Pak Tua, satu pedang. Apakah senior ini yang membunuh Jiang Feng dengan satu pedang? Dari segi penampilan, tidak. Tapi, Hadiah Gren Luo berbicara secara rahasia. Mereka tidak menyadari ada dua orang yang ekspresinya berbeda dari mereka. Salah satunya adalah Ji Wuliu, dan yang lainnya adalah pedang misterius orang tua. Pedang misterius orang tua memelototi Ningki saat tangannya gemetar. Ini bukanlah gemetar ketakutan, tapi kegembiraan. Karena serangan ini berasal dari teknik pedang tanpa emosi. Aku tidak menyangka anak ini benar-benar menguasai ilmu pedang penghancur emosi. Tapi kenapa auranya sama persis dengan aura manusia? Pedang misterius orang tua memandang Ningki dengan tatapan puas di matanya. Meskipun dia tidak bisa melihat melalui kultifasi Ningki, dia tahu bahwa Ningki telah melampaui dirinya dengan serangan pedang itu. Budidayanya setara dengan tulang putih. Jika Ningki bisa membunuh tulang putih dengan satu serangan, dia secara alami juga bisa membunuhnya dengan satu serangan. Dapat dikatakan bahwa gelar nomor satu di sekte pedang mistik akan menjadi milik Ningki di masa depan. Saat itulah Chen Huan dan yang lainnya sadar. Dibandingkan dengan mereka, Bei Xiao dan Bei Meng lebih tahu betapa kuatnya Gren Luo karena mereka juga manusia abadi. Oleh karena itu, ketika mereka melihat Ningki membunuh tulang putih dengan satu serangan, gambaran Ningki di hati mereka hancur untuk kedua kalinya. Bahkan tuan mereka, Leng Yuan, dewa emas dari sekte angin dan awan, hanya bisa menyerap pada tulang putih. Bagaimana guru bisa begitu kuat? Kami telah melayaninya selama bertahun-tahun, tetapi kami bahkan tidak menyadarinya. Jika itu masalahnya, bahkan jika Zhang Chowzong tidak menyelamatkan kami saat itu, guru akan melakukannya. Kanan, Bei Meng memandang Bei Xiao dan mengirimkan suaranya. Bei Xiao tidak mengatakan apapun tapi menganggup dengan sungguh-sungguh. Dia percaya bahwa Ningki akan melakukannya saat itu. I itu terlalu kuat, Yan Zheng Feng menatap kosong ke punggung Ningki, tidak mampu membungkus kepalanya di sekelilingnya. Meskipun dia hanya seorang kultifator pemurnian Qi dan tidak bisa membedakan kekuatan antara tulang putih dan selusin dewa bumi yang dibunuh oleh Ningki, bobot kata Gren Luo sangat membebani hati Yan Zheng Feng. Sejak awal jalur kultifasinya, dia tahu bahwa Gren Luo adalah ahli tertinggi di planet leluhur. Seberapa kuat Ningki untuk membunuh Gren Luo? I itu. Kakak tertua dan kakak tertua Bei Xiao menatap pemandangan itu dengan bingung, tubuh mereka gemetar tak terkendali. Mereka sudah tahu bahwa Ningki sangat kuat, tetapi mereka tidak pernah mengira dia begitu kuat sehingga dia bisa membunuh Gren Luo dengan satu serangan. Eksistensi macam apa dia? Mengapa adik bungsu dan adik bungsu mereka memiliki hubungan yang begitu dekat dengan keberadaan seperti itu? Sedikit rasa takut muncul di wajah mereka tanpa mereka sadari. Namun, mereka tiba-tiba berubah pikiran. Tunggu, bukankah senior itu mengatakan bahwa dia kenal guru? Apakah guru mengenal senior ini? Keduanya dengan cepat melihat ke arah Leng Yuan, dan memang menemukan beberapa petunjuk. Ekspresi Leng Yuan saat ini dengan jelas menunjukkan bahwa dia mengenal tetua misterius itu. Saat ini, seluruh tempat sunyi. Para murid dari berbagai sekte, termasuk ajaiban dari dunia luar, semuanya memandang Ningki dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Kenapa dia terlihat seperti kakak? Ying Zheng Xuan akhirnya merasakan ada yang tidak beres, terutama senyuman di wajah lelaki tua itu saat berbicara. Itu sangat mirip dengan Ningki yang dia ingat. Namun, Ying Zheng Xuan yakin itu bukan Ningki. Ningki baru hilang selama seratus tahun. Bahkan seorang jenius yang tiada taranya tidak dapat membunuh Grand Luo dengan satu serangan dalam seratus tahun. Kalian bersamanya. Ningki melirik mayat tulang putih dengan acuh-ta'acuh, lalu menatap tetua berjubah merah dan yang lainnya sambil tersenyum. Penatua berjubah merah dan yang lainnya merasa merinding ketika Ningki melihat mereka, dan dengan cepat berkata, kami bukan dari sekte tulang putih. Bukan begitu. Ningki bergumam dengan acuh-ta'acuh. Penatua berjubah merah dan yang lainnya telah menjadi Grand Luo sejak lama, tetapi mereka tidak pernah setakut sekarang. Hanya ketika Ningki tersenyum dan menganggup barulah mereka menghela nafas lega. Setidaknya, nyawa mereka terselamatkan hari ini, dan mereka tidak terlibat oleh tulang putih. Saya Jiuliu dari sekte Mystic Eksentric. Bolehkah saya mengetahui nama Anda? Jiuliu memandang Ningki dan tersenyum. Telinga semua orang terangkat, tetapi sebelum Ningki dapat berbicara, sebuah suara datang dari sekte angin dan awan. Dia adalah Ningbaixuan. 2549. Bos Ning, apakah itu Ningbaixuan? Xingqiu memandang Ningki dengan heran. Ia merasa setelah hidup bertahun-tahun, baru kali ini ia memperluas wawasannya. Hampir begitu Leng Yuan membuka mulutnya, mereka sudah mempercayainya. Karena pada pesta ulang tahun, Ningki secara pribadi telah mengakui bahwa dia mengenal Tuan Beixiao dan Beemeng, dan pada saat ini, kakak tertua dan kakak tertua berdiri di samping Leng Yuan. Bagaimana mungkin Ningbaixuan? Tidak peduli seberapa kuat Ningbaixuan, tidak mungkin dia bisa membunuh Tuan dengan satu tebasan. Kruo Zen bergumam pada dirinya sendiri, matanya dipenuhi kebingungan. White Bones adalah pendukung terbesarnya. Sekarang tulang putih sudah mati, dia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya hari ini. Ningbaixuan. Chen Huan dan Yan Zheng Feng saling memandang dengan kaget. Ketika Chen Huan masih muda, Yan Zheng Feng pernah datang ke kota Blue Estone. Malam itu, dia menceritakan banyak kisah tentang dewa, termasuk keajaiban bintang leluhur nomor satu, Ningbaixuan, yang membunuh Gren Luo dengan satu anak panah. Pada saat itu, Chen Huan mengatakan bahwa Ningqi dan Yan Zheng Feng memiliki nama keluarga yang sama, tetapi Yan Zheng Feng menjawab bahwa itu hanya nama keluarga yang sama. Adegan itu diputar di depan mereka seperti video. Chen Huan tidak percaya bahwa Paman Qi yang dia panggil selama bertahun-tahun adalah karakter utama cerita, keajaiban terbaik dari planet leluhur, Ningbaixuan. Bagaimana keberadaan seperti itu bisa hidup di kota Blue Estone selama bertahun-tahun seperti manusia. Dan bahkan menjalin hubungan yang sangat mendalam dengan keluarganya. Lagi pula, Chen Huan hanyalah manusia biasa. Bukankah mereka mengatakan bahwa yang abadi dan yang fana itu berbeda? Yan Zheng Feng bahkan lebih tidak percaya. Namun, adegan Ningqi menikam tulang putih sampai mati memang benar adanya. Dia harus mempercayainya meskipun dia tidak mau. Tuan adalah Ningbaixuan, bakat surgawi nomor satu yang telah hilang selama bertahun-tahun. Ya Tuhan, kakak, aku tidak sedang bermimpi, kan? Bei Meng memandang Bei Xiao dengan tidak percaya. Bei Xiao menatap kosong ke punggung Ningqi, lalu ke orang yang berbicara. Itu adalah Tuan mereka, Leng Yuan. Pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya ke arah Bei Meng dan berkata, Adik perempuan, kamu tidak sedang bermimpi. Aku khawatir Tuan kita benar-benar orang itu. Pernahkah kamu lupa bahwa Tuan kita disingkirkan oleh seseorang dengan tiga pukulan? Tongkatnya, orang yang memegang tongkat adalah masternya. Dia akhirnya mengerti mengapa Ningqi mengatakan bahwa dia adalah teman lama Leng Yuan. Jika dia benar-benar ingin berdebat tentang hubungan mereka berdua, itu benar-benar akan menjadi cerita yang Leng Yuan tidak sanggup mengingatnya. Adapun penduduk kota Blue Estone lainnya, mereka sebenarnya tidak tahu banyak tentang Ningbaixuan. Mereka memandang Ningqi dengan bingung dan berpikir, mungkinkah ini nama asli bos Ning? Di pihak sekte Suanjian, ketika Leng Yuan mengucapkan kata-kata itu, selain lelaki tua pedang misterius, semua orang menjadi bersemangat. Si Yifan, Nalan Siji, Heze, Li Zhangtong, Ying Zhengxuan, Jiujian, Luobo, terlepas dari apakah itu jenius dari sekte Ascension atau jenius dari sekte Suanjian, mereka semua memandang ke arah Ningqi dengan ekspresi tidak percaya. Apakah itu benar-benar junior apprentice, saudara Ning? Itu tidak mungkin, bukan. Kongwen menghirup udara dingin dan tanpa sadar memandang Penatuapei di sampingnya. Kali ini, Penatuapei adalah pemimpin tim sekte Yuqing. Leluhur sekte Yuqing berada dalam budidaya pintu tertutup di sekte tersebut dan tidak datang ke sini. Polisi Ning. Orang-orang dari keluarga kerajaan Yingzu juga hadir. Banyak dari mereka adalah anggota sekte Sky Arrester. Mendengar kata-kata Leng Yuan, hampir semua orang, termasuk Kaisar Yingzu, tercengang. Bagaimana mungkin Ningbaixuan? Ningbaixuan hanyalah seorang Earth Immortal. Dia dikeluarkan dari peringkat pertama peringkat Dao Surgawi terakhir kali diperbarui. Bagaimana mungkin dia? Mungkinkah dia naik ke alam abadi Surgawi? Itu tidak mungkin. Namanya juga tidak ada dalam peringkat Surgawi abadi. Bahkan jika dia melakukannya, bagaimana dia bisa membunuh Bai Gu dengan satu serangan? Masuk akal jika dia menggunakan busur itu. Hadiah Grenluo terkejut dan dipenuhi dengan segala macam keraguan. Kebanyakan dari mereka masih tidak mau percaya bahwa lelaki tua di hadapan mereka adalah Ningbaixuan. Jika itu masalahnya, maka pandangan dunia mereka telah terbalik sepenuhnya. Dalam kehampaan. Itu Ningbaixuan. Bai Sengshui, Ji San, Tuan Li Si, bukankah Anda mengatakan bahwa Ningbaixuan mengandalkan busur yang mungkin merupakan artefak Dao bermutu tinggi untuk membunuh Jiangwei? Tapi sekarang, dia menggunakan pedang panjang biasa untuk membunuh Grenluo. Itu benar. Mungkin Dewa Emas dari Sekte Angin dan Awan itu mengira dia adalah orang lain. Selusin Grenluo yang datang ke dunia asal setelah kematian Jiangwei semuanya memandang Bai Sengshui dan dua lainnya karena hanya merekalah yang pernah melihat Ningki. Adik perempuan, apakah dia Ningbaixuan? Bai Sengshui memandang Li Xin dengan ekspresi serius. Dia tidak terlalu yakin tentang identitas Ningki, dan hanya Li Xin yang mungkin mengetahuinya. Semua orang memandang Li Xin ketika mereka melihat itu. Bibir Li Xin membentuk senyuman yang indah. Seharusnya itu dia. Kamu telah banyak berubah dalam seratus tahun. Bai Sengshui memandang Ningki dan memaksakan senyum, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Lagi pula, bahkan dia tidak yakin bisa memblokir pedang Ningki. Leng Yuan, apakah kamu yakin tidak salah? Leluhur tua sekte angin dan awan memandang Leng Yuan. Aku tidak salah. Aku akan mengenalinya meskipun dia berubah menjadi abu. Leng Yuan menggelengkan kepalanya pelan, matanya tidak pernah lepas dari Ningki. Ningki tersenyum dan berjalan keluar selangkah demi selangkah. Dengan setiap langkah yang diambilnya, wajahnya menjadi lebih muda, dan kerutan di kulitnya berkurang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tubuhnya yang semula kurus dan layu pun mulai terisi. Setelah Ningki mengambil sepuluh langkah, wajahnya tidak dapat ditemukan lagi. Tidak ada tanda-tanda penuaan, dan dia tampak persis seperti remaja berusia 17 atau 18 tahun dengan fitur wajah tampan dan kulit putih. Chen Yuan tidak bisa menahan tangis saat melihat penampilan Ningki saat ini. Itu Paman Ki. Itu Paman Ki. Penampilan Ningki saat ini persis sama dengan saat pertama kali dia bertemu Ningki saat masih kecil dalam ingatannya. Tidak ada perbedaan sama sekali. Selain Chen Yuan, banyak tetua di kota Blue Estone mengingat seperti apa rupa Ningki saat itu, dan hati mereka tergerak saat melihat Ningki kembali ke penampilan mudanya. Dalam sepuluh langkah ini, Ningki sepertinya berjalan melewati waktu, mengingatkan mereka akan perubahan di kota Blue Estone selama bertahun-tahun. Pada akhirnya, dia membawa mereka kembali ke masa itu. Pada saat itu, tidak banyak orang di kota Blue Estone, dan kehidupan mereka tidak begitu baik. Namun, saat itu, semua orang masih sangat muda. Namun, semua orang masih muda dan penuh kerinduan. Tuan sangat tampan ketika dia masih muda. Bei Meng tanpa sadar bergumam pada dirinya sendiri. Leng Yuan, kamu tidak akan mengingatku jika aku benar-benar berubah menjadi abu. Ningki memandang Leng Yuan dan tersenyum. Setelah jeda, Ningki melirik rumunan, mengalihkan pandangannya ke wajah-wajah yang dikenalnya dan berkata dengan lembut, semuanya sudah lama tidak bertemu. Terlepas dari beberapa orang terpilih, seluruh hadiah Grand Luau lainnya terkejut. Itu benar-benar Ningbaixuan. Itu baru seratus tahun berlalu, tapi bagaimana Ningbaixuan bisa membunuh Grand Luau dengan begitu mudah? Kakak laki-laki. Ying Zhengxuan berubah menjadi aliran cahaya dan muncul di hadapan Ningki dengan ekspresi bersemangat. Kemudian, sosok lain turun dari langit. Itu adalah Li Xin. 2550. Hari berikutnya. Kota Batu Kapur, peristiwa kemarin telah berlalu, dan berbagai Grand Luau kembali ke kota Liang dengan penuh pertanyaan. Namun, ada lebih banyak keajaiban yang tetap tinggal di kota Blue Estone. Mungkin karena Li Xin, atau mungkin mereka ingin mempelajari lebih lanjut tentang Pedang Ningki, tapi Bai Seng Sui dan yang lainnya juga tetap tinggal. Dia berniat untuk kembali ke kota Liang. Masuknya makhluk abadi secara tiba-tiba membuat kota Blue Estone lebih hidup dari sebelumnya. Namun, penduduk kota Blue Estone menemukan bahwa makhluk abadi ini jauh lebih sopan terhadap manusia. Kata-kata mereka tidak lagi sedingin dulu. Mereka tahu semua ini karena satu orang. Halaman tempat Ningki menginap tidak besar dan tidak bisa menampung terlalu banyak orang. Jadi, yang ada hanya Pedang Misterius Fatua, Leluhur Tua Ki Yao, Ying Zheng Suan, Penatua Pei, Kong Wen, Li Xin, dan beberapa kenalan lama lainnya. Di antara mereka, ada satu orang dengan identitas paling istimewa, Leng Yuan dari Sekte Angin dan Awan. Nak Ning, apakah kamu sudah tinggal di sini selama bertahun-tahun? Ki Yao melihat sekeliling, ekspresi aneh di wajahnya. Mengasingkan diri tidak masalah, tetapi jika dia benar-benar tinggal di sini seperti manusia selama hampir seratus tahun, betapa membosankannya hal itu. Ningki tersenyum dan mengangguk. Pedang Misterius Orang Tua tampak berpikir dan tiba-tiba berkata, Jiulo dari Sekte Yi Suan berkata bahwa makam Dewa Dosa Kedua mungkin muncul di sini. Tahukah kamu tentang hal itu? Kebetulan. Ningki menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Siapa sangka setelah beberapa dekade, tempat ini tiba-tiba menjadi hidup. Melalui percakapan orang lain pula saya mengetahui bahwa makam Dewa Dosa Kedua mungkin muncul di sini. Penjelasan Ningki sangat masuk akal, tetapi mata semua orang menunjukkan sedikit ketidakpercayaan. Namun, melihat Ningki tidak ingin membicarakannya, mereka tidak bertanya. Karena ini kebetulan, mungkin semuanya sudah ditakdirkan. Karena Sekte Mistik telah mengirimkan Grand Luo ke makam ilahi kedua ini, mudah untuk membayangkan bahwa benda di dalamnya mungkin jauh lebih berharga daripada busur yang kamu peroleh saat itu. Kata Pedang Misterius Patua dengan penuh arti. Itu bukanlah tebakan Patua Pedang Misterius saja. Ketika Ji Wuliu dari Sekte Yisuan muncul di bintang leluhur, semua orang merasa bahwa makam ilahi kedua mungkin berisi harta karun yang disebutkan oleh Master Sekte Yisuan Sekte. Lebih berharga dari artefak dao bermutu tinggi. Ningki mengangguk sambil berpikir. Kemungkinan menemukan labu pembunuh peri di makam Dewa Dosa Kedua memang lebih tinggi. Kiyo, ayo kembali ke kota Liang dan biarkan anak-anak muda ini menyusul. Pedang Misterius orang tua melambai ke arah Kiyo. Kiyo masih ingin bertanya tentang pedang itu dan tidak mau pergi. Namun, melihat betapa tekadnya Pedang Misterius Patua, dia tidak punya pilihan selain pergi bersamanya. Dia berencana bertanya pada Ningki tentang hal itu ketika dia ada waktu luang. Pedang itu membuatnya teringat pada lelaki tua itu, dan dia yakin Grand Luo yang lain juga memikirkan hal yang sama. Adik laki-laki, kami berangkat dulu. Saat kamu ada waktu luang, temui kami di kota Liang. Kongwen menangkupkan tangannya ke arah Ningki dan pergi bersama Penatua Pei dan yang lainnya. Dia benar-benar ingin bertanya apakah Ningki telah menguasai delapan sembilan seni misterius. Lagipula, Ningki sudah terlalu mengejutkannya kali ini. Dia punya perasaan bahwa Ningki mungkin telah menguasai delapan sembilan seni misterius. Namun, sekarang bukan waktunya untuk bicara. Dia tahu bahwa Ningki masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan. Halaman kecil menjadi lebih kosong, tetapi juga membuat Chen Huan dan yang lainnya bisa bernapas lega. Mereka merasakan terlalu banyak tekanan ketika berdiri bersama Pedang Misterius Pak Tua dan yang lainnya. Meskipun Pak Tua Pedang Misterius dan yang lainnya sengaja menyembunyikan aura mereka, masih ada sedikit aura mereka yang tidak bisa mereka sembunyikan. Itu adalah aura alami yang menyertainya, tapi itu membuat Chen Huan dan yang lainnya merasa sangat berat. Huan kecil, apa rencanamu di masa depan? Ningki tersenyum pada Chen Huan. Chen Huan tampak sedikit ragu, tapi kemudian dia berkata dengan tatapan tegas, Paman Ki, aku berencana untuk tinggal di kota Blue Estone. Ini adalah permintaan terakhir ayahku. Namun, ketika Paman Ki pergi, bisakah kamu membawa si kecil dan yang lainnya denganmu? Istri Chen Huan tersenyum dan memegang lengan Chen Huan. Ayah, kami. Chen Si ingin semua orang mengikuti Ningki dan berkultivasi bersama. Dengan begitu, mereka bisa bersama dalam waktu lama, namun dia tidak menyangka ayahnya akan memilih tinggal di kota Blue Estone. Ya, ini memang permintaan terakhir ayahmu. Karena kamu tinggal di sini, maka jagalah kota Blue Estone dengan baik mulai sekarang. Ningki tersenyum. Penjaga. Ketika yang lain mendengar ini, mereka sudah tahu bahwa tidak akan lama lagi tingkat budidaya ranah penyempurnaan Ki Chen Huan akan meningkat. Si kecil, setelah masalah ini selesai, ikuti aku kembali ke puncak bulan hilang di Sekte Pedang Mistik. Ningki memandang Chen Si dan istrinya. Istri Chen Si sangat terkejut, tapi dia menatap Chen Si. Hanya jika Chen Si setuju barulah itu dihitung. Bagaimanapun, Chen Huan tidak berencana meninggalkan kota Blue Estone. Pergilah. Setelah kamu menjadi abadi, kamu dapat kembali mengunjungi aku dan ibumu sesering mungkin. Chen Huan menganggup ke arah Chen Si. Bolehkah aku sering kembali? Chen Si bergumam pada dirinya sendiri, merasa sedikit ragu. Ying Su tidak terlalu jauh dari negara bagian Juku. Ying Zheng Suan tersenyum. Jika kamu ingin kembali lagi di masa depan, kamu akan berada di sana dalam satu atau dua tahun. Mendengar ini, Chen Si mengambil keputusan. Ia tahu peluang ini tidak mudah didapat. Hanya dengan pergi bersama Ningki, keluarga Chen dapat berkembang menjadi keluarga kultivasi di masa depan. Ini adalah kesempatan yang bahkan tidak berani dibayangkan oleh manusia selama beberapa generasi. Karena perjalanan antara kedua tempat itu hanya satu atau dua tahun, Chen Si merasa lega. Kekhawatiran di hatinya lenyap, dan dia mengangguk setuju. Faktanya, jika dia benar-benar tahu seberapa jauh kota Blue Estone dari sekte Suanjian, dia mungkin akan terkejut. Bagi manusia, meski mereka berjalan selama seratus tahun, mereka tidak akan mampu mencapai jarak ini. Wajah Yan Zheng Feng dipenuhi rasa iri, tetapi dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun, karena dia tahu bahwa Ningki hanya berhubungan baik dengan keluarga Chen Asan, dan hubungannya dengan dia sangat biasa. Jika dia berbicara dengan gegabu, itu hanya akan membuat pihak lain merasa jijik. Namun, untuk dapat melihat Chen Huan, Chen Si dan yang lainnya mendapatkan pertemuan yang tidak disengaja, Yan Zheng Feng merasa bahagia untuk mereka. Menjadi bahagia. Sedangkan kamu, kamu punya kesempatan lain, jadi aku tidak akan ikut campur. Ningki melirik Yan Zheng Feng dengan acuh tak acuh. Apa? Yan Zheng Feng sedikit terkejut, dan kemudian jantungnya mulai berdetak kencang. Karena Ningki mengatakan bahwa dia mengalami pertemuan kebetulan lainnya, maka dia pasti mengalami pertemuan kebetulan lainnya. Leng Yuan, setelah berputar-putar, kamu benar-benar menerima dua orang kecil ini sebagai muridmu. Bisa dibilang ada takdir khusus di antara kita, kan? Setelah semuanya diatur, Ningki memandang Leng Yuan dan berkata sambil tersenyum. Bei Xiao dan Bei Meng berdiri di antara mereka berdua dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Sejak mereka mengetahui identitas Ningki, mereka khawatir tuan mereka dan Ningki akan mengalami semacam konflik. Dengan kekuatan Ningki, jika memang ada konflik, orang yang berlutut pastilah tuan mereka. Nasib seperti ini. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.